Intro Intro Ini sederet senjata andalan Kopassus yang digunakan di medan operasi. Penggunaan senjata-senjata tersebut sangat mendukung prajurit Korts Barret Merah dalam menjalankan misi khususnya baik di dalam maupun luar negeri. Senjata-senjata tersebut ada yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri maupun luar negeri. Berikut ini, senjata-senjata andalan Kopassus. 1. Senapan AK-47 Senapan AK-47 atau Avtomat Kalashnikova merupakan salah satu senjata andalan Kopassus di medan operasi. Kopassus menggunakan senjata buatan Uni Soviet ini di berbagai operasi seperti Operasi Trikora, Operasi Duikora, Operasi PRRI, Permesta, dan Operasi Penumpasan di TI serta G-30S, PKI. Keunggulan senapan serbu yang dirancang Mikhail Kalashnikov ini, antara lain penggunaannya dan perawatannya mudah. Senjata ini dikatakan bandel karena masih bisa digunakan meski terendam lumpur. Senjata ini memiliki jarak tembak efektif 300 meter dan mampu menembakkan 600 butir peluru setiap menitnya. Peluru yang digunakan berkaliber 7,62x39 mm. 2. Brain Brain merupakan senjata mesin ringan, SMR, buatan Inggris yang juga menjadi andalan Kopassus di awal masa pembentukannya untuk mendukung operasi menumpas pemerontakan di seluruh tanah air. Brain adalah versi modifikasi dari senapan mesin ringan ZBVZ, 26 buatan Cekosloakia. Senapan ini terkenal karena daya gempurnya pada saat Perang Dunia Kedua. Brain dapat menggunakan tiga jenis magasin, yaitu magasin isi 20 peluru, magasin isi 30 peluru berbentuk kotak, dan magasin isi 100 peluru yang berbentuk seperti panci, drum. Senjata ini memiliki berat sekitar 10,35 kg dengan jarak tembak efektif sejauh 550 meter. Keunggulan dari senjata ini salah satunya bisa dipasang di atas kendaraan tempur. 3. MP2 atau Uzi Senjata jenis MP2 atau Imi Uzi merupakan senjata mesin ringan, SMR, yang menyerupai pistol. Senjata yang dirancang Mayor Uzi al-Gal pada akhir 1940-an ini digunakan pertama kali oleh pasukan khusus IDF Israel. Senjata ini mampu menembakkan 60 butir peluru per menit, bahkan bila dilakukan beruntun bisa mencapai 100 hingga 120 peluru menit. Karena keakuratannya dalam pertempuran jarak pendek, senjata ini pernah digunakan Kopassus dalam operasi WOLA, misi pembebasan sandera penumpang pesawat Garuda DC-9 di Bandara Donmoyang, Thailand, pada 1981. Dalam operasi tersebut Kopassus berhasil membebaskan sandera dan menembak mati empat penyandera. 4. MP5 Senjata laras pendek HK MP5 juga menjadi salah satu senjata andalan hantu rimba Kopassus. Senjata buatan Heckler-Koch, HK, Jerman ini memiliki spesifikasi berat 2,6 kg, panjang 680 mm dan kaliber 9x19 mm. Senjata berstandar internasional ini banyak dipakai pasukan khusus angkatan bersenjata dari berbagai negara karena memiliki akurasi dan keandalan tinggi di samping perawatannya yang mudah. Senapan mesin yang berbentuk seperti pistol ini didesain untuk kepentingan pasukan khusus dengan kemampuan menembak 800 peluru per menit. Bobot senjata ini cukup ringan dan memiliki akurasi yang tinggi. Senjata ini juga bisa dipasangi alat peredam suara. Keunggulan lainnya, hentakan senjata MP5 saat menembak tidak terlalu kencang. 5. SS2V-5 Selain mengandalkan senjata buatan luar negeri, Kopassus juga menggunakan senjata buatan dalam negeri yang diproduksi PT Pindad yakni, senapan serbu SS2V-5. Senjata jenis ini sudah digunakan tenis sejak 2005 lalu, mulai dari varian SS2V-1 hingga SS2V-4. Khusus untuk Kopassus, varian yang diberikan adalah SS2V-5 Comando yang baru diproduksi pada 2012. Memiliki laras pendek dan bobot yang ringan akan memudahkan prajurit Kopassus untuk bergerak. Senjata ini juga dilengkapi dengan ball stopper. Apabila peluru habis ditembakkan maka pengguna senjata ini tidak perlu mengokang kembali untuk pengisian magazin. Keunggulan lain senjata ini adalah memiliki ketahanan terhadap kelembaban dan akurasi yang tinggi karena dilengkapi dengan teleskop Trijikon. Jarak efektif senjata ini yakni 400 hingga 500 meter. 6. SWS M24 Sniper Weapon System SWS M24 ini merupakan senjata buatan Remington Arms, Amerika Serikat. Senjata untuk para penembak runduk ini telah digunakan di sejumlah medan perang seperti di Irak, Perang Teluk dan Afganistan. Senjata ini memiliki kemampuan menembak mati musuh dalam jarak efektif 1,5 km dengan peluru 338 lapua magnum. Saat ini terdapat 15.000 SWS M24 yang digunakan negara-negara di dunia dengan beberapa varian M24A2, M24A3, dan M24E1. Senjata yang dilengkapi dengan bidik optik dan aksesoris lainnya ini telah digunakan sejak 1988 oleh Amerika Serikat. 7. SPR-2 SPR-2 kaliber 12,7 mm merupakan senjata penembak runduk atau sniper yang menggunakan peluru kaliber 12,7 X99 mm. Senjata buatan dalam negeri PT Pindad ini memiliki tingkat presisi tinggi. Senjata ini menjadi andalan Kopassus karena memiliki sejumlah keunggulan di antaranya, mampu menembus kendaraan lapis baja jika ditembakkan dari jarak tertentu. Peluru senjata ini juga memiliki 3 efek, selain menembus juga membakar dan meledakan. Senapan yang memiliki berat hampir 20 kg ini mampu menembak target sejauh 2 km dengan tingkat presisi sangat tinggi. Magasin senjata ini memuat 5 peluru. 8 AW-308 Senjata jarak jauh lainnya milik Kopassus yang juga mematikan adalah Arctic Warfare atau AW-308. Senjata buatan Akuraci International, Inggris ini menggunakan amunisi peluru 7,62x51 mm NATO. Senapan ini memiliki 6,5 kg dengan panjang laras 660 mm. Sedangkan panjang keserluhan senapan ini mencapai 1180 mm. Senapan ini mampu beroperasi di cuaca ekstrim dengan iklim 40 derajat celcius maupun di suhu panas sekalipun. Senapan ini mempunyai akurasi tinggi dan jangkauan efektif sekitar 800 meter dan telah digunakan dalam perang Irak dan Afganistan. Dikutip dari buku berjudul, Kopassus untuk Indonesia, dengan senjata ini, Kapten Infantri. Nengah tamat memecahkan rekor muri karena berhasil menembak dengan susunan sasaran tembak terjauh hingga 600 meter. Dengan satu butir peluru, sebanyak 11 sasaran berhasil ditembak. 9 Barret M82 Barret M82 adalah senapan anti-material recoil operated, senjata semi-otomatis ini memakai peluru kaliber 50. Ada 5 varian M82 yang dibuat pabrik Barret Vire Arms Manufacturing, mulai 1982. Kopassus memakai varian M82 A1. Senapan yang dirancang Ronye Barret ini menjadi andalan Kopassus karena selain digunakan oleh pasukan khusus Amerika juga sudah terbukti di medan perang baik di Irak, Afganistan, Perang Teluk dan Irlandia Utara. Memiliki panjang laras 73,7 cm, penembak dapat menembak musuh sejauh 1,8 km. Di Asia Tenggara hanya 4 negara yang menggunakan senjata ini, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Terima kasih telah menonton!